Kita lihat statistik, hampir semua dari ketujuh dari kalian sudah pernah menjadi pemenang dalam sebuah challenge. Bukan kecuali Olivia dan Adi. Santai, gak pernah merenang bukan berarti saya gak hebat. Masuk Preset Tech bukan karena saya lemah, yang penting saya maju terus. Hai penonton Youtube Masterchef Indonesia, saya Chef Juna. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Masterchef Indonesia sampai sekarang. Ikuti video terbaru Masterchef Indonesia season ke-8 di Youtube, Masterchef Indonesia tentunya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Masterchef Indonesia season ke-8 Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB. Hanya di RCTI, oke. Masuk ke Galeri, kita sekarang di top 7. Tentunya aku seneng banget kita udah di posisi ini dan kompetisi semakin sulit. Pastinya ini satu-satunya yang saya nantikan. Karena semua tantangan pasti saya hadapi. Tinggal tujuh orang di Galeri, kita benar-benar harus fokus. Sekarang lawannya juga udah makin kelihatan kuat-kuat. Pokoknya aku juga harus lebih baik daripada yang lain. Hari baru, semangat baru. Semangat. Oke, selamat datang kembali di Galeri, Masterchef. Ya, season ke-8 ini. Tidak terasa, kalian sudah tinggal bertujuh. Pesertanya makin dikit dan persaingan makin sengit. Tidak terasa, orang-orang menganggap itu Magnificent Seven. Aku menganggap itu, Are You Lucky Seven? Are You Lucky To Be Here? Ya. Aku bangga sama diri sendiri untuk bisa menjadi salah satu top 7. Kita lihat statistik. Hampir semua dari ketujuh dari kalian sudah pernah menjadi pemenang dalam sebuah challenge. Bukan kecuali Olivia dan Adi. Tidak apa-apa, Chef. Tidak pernah menang merambat-merambat. Yang penting bertahan. Kita masih menunggu. Kapankah bisa jadi pemenang dalam sebuah challenge. Santai. Tidak pernah menang, bukan berarti saya tidak hebat. Masuk proyek test bukan karena saya lemah. Yang penting, saya maju terus. Anyway, tinggal bertujuh. Kalian seharusnya sudah tancap gas. Melaju. Ke finish line untuk menjadi the winner of MasterChef Indonesia Season ke-8. Makin maju, peserta makin dikit, galeri makin sepi, dan pesaingan makin berat. Dengan strategi yang baik, sudah bisa mengenal kekuatan lawan kalian masing-masing. Di sini saya tidak akan sebut ada kata-kata teman lagi. Makin deg-degan, karena jauh lebih menantap pasti. Jadi, finish line, champion, pemenang, juara, itu kalau kalian masih belum bisa, setidaknya kalian coba untuk selalu menjadi pemenang di setiap tantangan. Jelas? Ya, Chef. Ya, Chef. Saya bersyukur banget, karena ini semua sesuai dengan apa yang telah saya harapkan. Oke, di depan kalian sudah ada mystery box. Pastinya sesuatu yang tidak asing lagi buat kalian. Jujur sih sudah mulai kebiasaan, tapi pasti banyak surprisesnya. Kalian ingin tahu? Oke, mari kita buka dalam hitungan ketiga. Pasti mystery boxnya sudah semakin sulit. Satu, dua, tiga. Oke, di depan kalian bahan-bahan tersebut. Kalian bisa lihat dan juga pastinya kalian sudah bisa menebak bahwa challenge kalian hari ini berhubungan dengan dessert. Aduh, dessert lagi, dessert lagi. Dan juga di bawah batch kalian masing-masing sudah ada staple ingredients. Jadi otomatis bahan-bahan sudah kami siapkan dan juga sudah ada staple ingredients. Kalian tidak perlu lagi ke pantry. Dan kalian cuma boleh mengambil peralatan di tes. Yes? Yes, Chef. Tidak boleh ke pantry, berarti aku harus manfaatin barang-barang yang ada di mystery box. Oke, dilihat-lihat dulu ya, Chef. Ternyata di challenge ini kita tidak boleh ke pantry. Jadi harus benar-benar maksimalin bahan yang sudah ada. Pilih 45 atau 60? Adi, pilih 45 atau 60? Please, Pak Adi, diam saja. Diam saja sudah. Diam. 60 menit, ekspektasi kami sangat tinggi. Atau 45 menit, ekspektasi kami tetap sangat tinggi. Bagaimana? Baduh. Pak Adi, jangan macam-macam ya. Bikin 60 menit lah, biar kita ada waktu pikir. Ayo, Adi, pilih yang mana? Aduh, untuk kali ini saya menyerah, Chef. That's it. 60 saja, Chef. Ini juri pakai nanya lagi. Mau 45 menit atau 60 menit? Jelas-jelas dessert dong. Saya tidak pandai, pastinya 60 menit. 50. 60 lah, Pak, ini... Tapi waktu itu kamu minta 50 ya, gubur ya? Iya. Ya, ada 6 bulan. All right, let's do it. Sejago-jagonya saya, kalau buat dessert, 45 menit, waduh, berantakan dong. Oke, paham ya so far. Kalian harus membuat anything sweet, dessert, snack, whatever. As long as it's good. Kalian sudah tinggal 7 orang, ekspektasi kami. Sangat tinggi terhadap kalian. Waktu kalian mau masak, 60 menit. Karena udah keseringan masak dengan waktu 45 menit. Wah, sekali dapat 60 menit, rasanya happy banget. Dimulai dari sekarang. Mau mulai masak, tapi ada lid di depan. Aku jadi ragu-ragu, jangan-jangan, itu lidnya waktu. Saya masih bertanya-tanya nih, lid yang dua di depan tuh, kapan dibukanya nih? Apakah dia menunggu saya dalam kesulitan atau waktu saya sedang berantakan? Di challenge pertama kali ini, setiap kontestan mendapatkan package ingredients. Dan mereka harus membuat hidangan terbaik untuk para juri. Yang lain udah pada ngambil-ngambil utensil. Tapi aku tuh masih bingung, masih ngecek apakah bahan-bahan yang aku perlu itu ada atau enggak. Saya lihat di dalam box tuh ada sponge finger, telur, dan beberapa perbahan yang bisa saya buat untuk tiramisu. Saya siap untuk berperang nih. Aku sebenarnya mikir antara dua, either deconstructed cheesecake atau kuesos. Tapi lebih riskan yang mana ya? Aku udah langsung tahu dan kepikiran membuat apa. Aku memutuskan untuk membuat lemon curd tart dengan milk mascarpun jelly. Jadi ada rasa asem, manis, dan juga crunchy dari tart shell aku. Jadi aku kepikiran buat lapis malang puding busa, pakai puding busa rasa coklat, dan atasnya puding vanila. Kayaknya bakal enak sih. Awalnya aku pengen itu bikin roll cake isinya mousse sama jelly filling gitu. Dan ternyata ada kurang satu bahan yang aku butuhin, enggak ada pengembang, takut gagal. Yaudah lah, bikin mousse aja. Tapi rasanya beda dari yang kemarin. Terima kasih.